Saya gak mau ngomong official saya employee Amazon, Kak. Saya bukan employee Amazon, tapi saya ada misi khusus lah di Amazon. Misalkan ngomong konsep kelontong masa depan adalah salah satunya mereka bisa masuk dan keluar secepat mungkin. Oke, halo semua. Kembali lagi di channel Ikhra, Tech Think Tank. Seperti biasa, kita selalu membuka diskusi atau berdiskusi dengan pakar-pakar. Pakar-pakar di bidang bisnis innovation sama teknologi. Dan kali ini kita kedatangan satu, bisa dibilang narasumber spesial. Didatangi. Mendatangi. Merusuhi gitu ya. Nah, narasumber spesial karena jarang kita ketemu karena dia akan jarang di Indonesia. Sekarang aktivitasnya banyak di US. Bisa dibilang nih pengusaha atau profesional muda di bidang bisnis innovation, penggiat teknologi juga. Mari kita sambut, Mas Bram. Tunggu Mas Bram. Selamat pagi, menjelang siang. Ya, short description tentang saya. Kami membangun bisnis kami sendiri pertama di awalnya di bidang property di tahun 2004. Kita ada beberapa property di Jakarta dan all across Indonesia. Kita berkembang, berkembang, berkembang dengan perusahaan hotel, restoran, dan juga kemudian property. Itu sedikit tentang saya. Kemudian kita juga mempunyai beberapa diversifikasi bisnis, supaya kita tidak menggantungkan source bisnis kita hanya dari satu sumber, yaitu property. Tapi main bisnis kita sekarang masih property. Nah, kemudian untuk ke depannya kita akan seperti apa? Karena bisnis keep changing ya, keep changing, kita harus ada inovasi dan lain-lainnya. Saya nggak mau tinggalan zaman, saya nggak mau tinggalan zaman. Jadi dari tahun 2012, saya mencoba untuk masuk MBA. Masuk MBA, saya MBA pun saya nggak mau hanya sekedar title MBA yang saya kejar, karena bukan hanya, bukan itu, bukan hanya itu ya, bukan itu yang saya kejar, bukan title, tapi saya nggak mau tinggalan zaman. Dan saya ingin mengembangkan networking, saya ingin mengembangkan knowledge, saya ingin inovasi, karena saya nggak mau bisnis kita itu gini-gini aja. Nah, makanya itu kenapa dari tahun 2012 saya mencoba tuh, saya apply ke Top 5 University ya, ada Harvard, ada Stanford, ada Berkeley, ada Chicago Booth, ada Wharton, nggak pernah keterima. 2012 nggak terima, 13 nggak keterima, 14 nggak terima. 14 sebenarnya ada yang menerima tuh itu. Tapi waktu itu, saya dapet jatah haji. Waktu itu lah ya, waktu itu saya. Kami ingin ya nggak? Akhirnya saya milih haji lah, karena nanti akan dikasih yang pengantinya insya Allah yang lebih baik. Harusnya gitu. Alhamdulillah, di tahun 2017, saya on board di Stanford. Di situ saya ketemu dengan banyak orang-orang hebat. Saya ketemu dengan banyak orang-orang hebat. Saya di sana, misi saya untuk mengembangkan networking saya dapet, untuk knowledge saya luar biasa dapet, karena dari teman-teman saya, dari profesor, dari kelas, dari lingkungan, itu semua saya bisa memanfaatkan itu dari Stanford University, dan juga Silicon Valley-nya. Itu. Berarti dari tahun, bro, mas? Dari 2017. 2017. 2017 saya on board di Stanford. Terus sedikit cerita bagaimana tadi, tadi atau mungkin sudah dikasih teaser dari Ikra. Tau ada ya? Dekasih teaser dari Ikra, bahwa saya, saya nggak mau ngomong official saya employee Amazon, Kak. Saya bukan employee Amazon, tapi saya ada misi khusus lah di Amazon. Akhirnya kenapa saya memutuskan untuk deep dive untuk ke Amazon ini, karena saya melihat Amazon yang dulu cuma jualan buku secara online, sekarang mereka bisa jualan apa aja. Jualan apa aja, dan bukan hanya jualan aja, mereka punya produk, mereka innovate, mereka eksperimen, mereka kelola orang yang segitu banyaknya, pasti ada sesuatu di balik itu. Pasti ada sesuatu di balik itu. That's why kita dengan sekarang, misalkan kita sekarang ngomong dalam kondisi krisis, ya sekarang saya di kondisi ekonomi. Terjadi di global. Terjadi secara global, dan secara perusahaan saya sendiri pun, sekarang kita lagi struggling untuk naik lagi. Nah, tapi kita kan nggak menunggu sampai kita sehat dulu, baru kita mau innovate kan nggak ya? Jadi saya mau mengambil sesuatu dari Amazon untuk kita bawa ke sini, supaya kita nanti bisa berinvestasi lebih sistematik, lebih cepat, dan nggak buang-buang waktu sebenarnya. Kurang lebih begitulah. Jadi dari bisnis property gitu kan ya, yang memang sudah sangat besar maksudnya. Amin, insya Allah. Insya Allah ya. Tapi juga ada beberapa, tadi silahkan di bawah ada bisnis kopi juga ya. Ada kopi, kita juga ada hotel bisnis, seroperator, hospitality bisnis, restoran. Tapi itu, yang membuat Mas Rang, cukup ya maksudnya untuk belajar, tetap harus dikejar terus mas ya? Harus. Karena salah satu culture yang kita tanamkan, dan kita ini, kita encourage untuk semua teman-teman kita di grup kita ya, itu adalah culture untuk learning, untuk belajar terus. Makanya, kita mau ada fresh graduate, ada yang udah senior, ada siapa aja tuh, siapapun tuh kita nggak pernah menutup kuping untuk observe information. Sekarang kita bisa belajar dari mana aja ya. Ngeri ya, profile ya. Jangan lupa. Sangat sekali ngeri. Oke, nah tadi tuh ada beberapa, beberapa, apa, nama ada ya, ada Stanford, ada Amazon Go. Ini, saya kemarin udah coba rilis nih, buka pertanyaan ke follower dari Ikhra. Pertanyaannya menarik, berat-berat juga nih. Udah kopi ya, udah kopi. Semoga bisa kejawab. Oke, kita coba buka ya pertanyaannya. Satu, saya coba pilih pertanyaannya dari Instagram account Gulto Masi. Nah, Mas Bang, ada pertanyaan nih, boleh diceritakan, Pak, bagaimana proses kerja, Mas, apa deh, bagaimana proses kerja toko, kelontong masa depan yang di Amazon Go, tadi. Oke, jadi sekarang kita ngomong Amazon Go dulu ya. Amazon Go tuh gini, sebenarnya kalau dari Amazon sendiri, mereka untuk masuk ke groceries, mereka punya namanya whole food market. Mereka udah kusisi itu. Mereka udah kusisi, aku makan yang udah offline juga. Untuk offline. Mereka sekarang lagi memasuk ke Brigand Mortar Industry. Oke. Tuh. Nah, cuman mereka untuk sampai di Amazon Go ini, mereka tuh gini, si Bezos, dia gak mau declare bahwa mereka udah masuk ke offline industri, ke real estate, atau Brigand Mortar Industry, sampai mereka yakin betul mereka bisa serve customer sebaik mungkin. Oke, dia pengen tes dulu, sampai optimal, baru dia bisa. Pokoknya dia harus make sure bahwa dia udah bisa serve customer sebaik mungkin, kebutuhan customer apa, itu dia baru mau masuk. Oke. Jadi dari hasil beberapa research, dari data yang mereka kumpulkan, mereka, salah satunya mereka tuh, si customer itu gak mau long lines di kasir. Mereka long lines di kasir. Mereka gak mau bingung nyari produk apa, terus, mereka mau cepat intinya. Apalagi di US itu mereka sangat dynamic ya. Sangat dynamic. Jadi, misalkan ngomong konsep kelompong masa depan adalah, salah satunya, mereka bisa masuk dan keluar secepat mungkin. Mereka masuk, mereka temukan apa yang mereka mau, terus mereka keluar tanpa harus kantir di kasir. Karena orang tuh demand pasti pengennya lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat lagi. Khususnya ya, misalnya saya ambil contoh bener-bener spesifik itu di New York. Satu contoh spesifik itu New York, kota yang bener-bener sibuk. Sibuk banget ya. Dan gak pernah tidur katanya, selain Mekah ya. Jadi gini, di New York itu saya dapet, dapet pandangannya dari barbershop saya. Oke. Saya lagi potong rambut sana, dalam waktu 10 menit, selesai saya potong rambut situ. Dan bagus. Itu bagus ya. Yang mengotong orang usia. Cepat deh. Ngomong, harusnya ngomong dulu kan. Udah, udah. Harusnya bagus, cepatnya ngomong. Kok lo bisa sih motong rambut gue bagus, cepat, dan ya lo gak buru-buru gitu loh. Emang lo tau sistematik? Bro, lo tuh di New York gitu. Lo harus mikir New York Times. Waktunya New York. Jadi orang ketika lunch, anggap ya lo ketika lunch, lunch break. Lo mau potong rambut, lo mau makan siang, lo mau istirahat, lo masih mau ada free time lah. Sedangkan lo berapa banyak sih yang berapa waktu yang lo punya di lunch break? Nah itu lo harus mikir kayak itu. Nah, lo bisa potong rambut, bisa makan siang, bisa belanja groceries gitu ya. Itu kalau misalkan lo masih mesti masuknya ngantri, terus lo ketika pembayaran itu bisa cash credit card, lo masih ada beberapa prosesi yang lo harus lakukan. Itu agak hassle lah buat mereka. Nah, Amazon Go ini mereka untuk menghilangkan hassle free itu. Untuk menghilangkan hassle itu. jadi orang bisa hassle free disitu. Ya, mereka ngomong di Amazon Go, no lines, no check out, no, seriously. Karena emang bener. No lines, no check out. Jadi mereka dengan gampangnya, lo udah punya, udah punya Amazon account, dan di Amazon account itu udah ada credit card Go, masuk situ, take anything you want, tinggal teman-teman masukin aja ke TAS sendiri juga gak apa-apa. Langsung keluar, bener-bener langsung keluar, mereka punya automatic case, dan automatically barang-barang itu udah masuk ke account Amazon. Oke. Nah, tadi beberapa jawabannya Mas Rem itu menjawab tadi pertanyaan prosesnya. Ada juga yang ditanya sama muh daniel bagaimana tercipta alasan tercipta Amazon. Tadi kan biar boleh percepat efisiensi ya. Nah, ini saya juga penasaran ya. Possible gak sih ini bisa dilakuin di Indonesia sama pernah ada atau misalkan gimana caranya kita bisa menerapin cashierless ya. Mungkin apa gak nih misalnya. Sebenarnya kalau secara cashierless itu mungkin aja. Cuman kita ngomong sekarang untuk mungkin cashierless atau mungkin seperti Amazon gue atau enggak. Itu sebenarnya cashierless kan yaudah. Itu dua hal yang berbeda ya. Sebenarnya sekarang kita belanja online itu udah cashierless sebenarnya kan. Sekarang udah berapa banyak sih orang yang do groceries itu melewat Gojek. Eh, gue sebut kamu sih. Gak apa-apa. ya lewat online lah ya. Lewat online ada beberapa marketplace segala macem itu yang lo bisa groceries. Kayak ada beberapa hypermarket-hypermarket besar gitu hypermarket yang gede itu mereka juga udah punya lo bisa belajar online terus nanti tinggal diambil itu kan basically itu cashierless juga gitu. Tapi bagaimana experience yang diambil di Amazon go ini bisa di apply disini. Kita gak ada yang mungkin sih. karena mereka aja mereka aja udah bisa apply seperti itu. Atau ya nanti si Amazon go nya itu masuk di Indonesia. Karena sekarang salah satu targetnya Amazon go itu di tahun 2021 mereka minimum mau buka 3000 store. Di US only? Itu mereka mereka gak gak state itu. Mereka gak state itu. Gak state tergantung bisnis developmentnya mau ngapain. Hitungan 3000 di US juga cukup banyak. Cukup banyak. Karena menurut pas saya tanya juga itu 3000 itu di US aja apa enggak? I don't know. You tell me. Ini gue punya percaya banyak 1000 sales go itu sekian. Dan itu juga mereka sebenarnya salah satu alasan untuk physical store. Physical store nya by the way gak hanya Amazon gue ya. Jadi mereka punya yang namanya Amazon 4 star. Jadi itu barang-barang yang ada di online store-nya Amazon. Yang ratingnya 4 bintang ke atas mereka bikinin store-nya. Jadi itu untuk mendekatkan orang sekalian si Amazon itu untuk branding si produk-produknya di Amazon Alexa, Firestick, terus apa Kindle. Itu mereka display juga. Itu cashless juga? Itu gak cashless. Oh itu gak cashless. Cuman dia lebih ke selected product yang hadir langsung. Jadi imagine aja masuk ke toko yang semua barangnya itu udah pasti bagus. Tapi kan mereka juga pake teknologi ya, pake data lah. Mereka punya algorithm. Jadi mereka seminggu sekali mereka rotate stocknya. Si Amazon 4 star. 4 star, Amazon Go itu semua seminggu sekali mereka rotate berdasarkan algoritm. Jadi gak ada yang namanya barang slow moving itu gak ada. Semua stock pasti akan laku. Jadi lebih optimal lah kalau anjanya. Oke. Tadi sorry saya belum niputin tadi pertanyaan dari bay.jpeg Nah ada pertanyaan menarik nih dari mas has accountnya HCI Mas ada ide kolaborasi pemerintah dan e-commerce gak untuk menekan logistik kos kalau dia pertanyaan Indonesia sih mungkin di Indonesia ya. Apa ada gak kolaborasi dari Amazon sama government udah mulai terbentuk belum? Kalau saya belum lama juga ya di Amazon cuman yang setahu saya saya belum bisa menjelaskan pasti cuman pasti si Bezos ini pasti akan ada menuju ke sana. Tapi sekarang yang sudah terjadi adalah dia sudah kolaborasi dengan beberapa big player di sana untuk menekan kosnya dia dan untuk mengembangkan networkingnya secara cepat. Karena untuk physical store di sana itu yang paling megang masih Walmart itu masih paling besar secara physical store Walmart terus ada target terus ada yang namanya Kols nah in reality mereka sudah kerjasama dengan Kols mereka sudah kerjasama dengan Kols sekarang juga lagi berjalan dan menurut saya mungkin mereka sudah ada kolaborasi dengan government karena sekarang mereka juga keluar ada dengan China dengan India dengan segala macem dengan Paris karena mereka baru saja punya tax problem dengan Paris nah itu menurut saya mereka sekarang sudah ada kolaborasi dengan government gitu jadi sebenarnya kolaborasi itu mungkin government juga sebenarnya sudah mulai terbuka mungkin mungkin banget dan mereka sekarang apalagi mereka dipimpin oleh businessman dia dulu pernah ada situ semoga Indonesia punya ada ini ya kolaborasi ini ada 2 pertanyaan menarik dari teman saya ini semi ramadhan sama Denizia Hortono yang saya coba untuk gabungin intinya sih gimana sih caranya ini kan misteri ya dia cuma cukup scan sekali di awal abis itu dia bakal tau apapun yang kita ambil udah bisa dibuka belum misteri ya maksudnya itu mau nyari di interest sudah mulai dikasih tau ya orang-orang karena kita bebas aja di store itu buka kamera gak apa-apa walaupun di office-nya masuk gak boleh jadi ketika kita masuk bayanginnya misalkan kita karyawan punya ID kita scan ID kita di swing gate nah itu basically kayak gitu kita masuk dengan ada kita punya namanya karena Amazon Go kita ada barcode ada barcode kita scan barcode itu kita masuk udah kita bisa ambil apapun yang kita mau nanti kita keluar automatically akan masuk ke account Amazon kita nah bagaimana ngedetectnya kita gak puliskan lagi tiap-tiap barang enggak tapi mereka punya AI sensor di atasnya di platform di platform itu mereka punya AI sensor banyak banget untuk ngedetect apa yang kita ambil di atasnya dan mereka itu bener-bener ngedetectnya itu accurately per produk karena saya pernah ambil produk air minum saya masukkan ke saya coba taruh lagi di produk yang gak ada hubungan sama sekali produk obat let's say produk obat atau produk bayi yang gak ada hubungannya sama air minum saya taruh di rak itu saya ambil lagi tetap kedetectnya adalah air minum gak bisa ditipu gak bisa ditipu terus saya ambil salad saya ambil salad salad kan macam-macam ada mie salad macem-macem ada garden salad ada Caesar salad ada chicken salad mereka itu semua packagingnya sama-sama plastik bisa dampetan juga tapi mereka tetap bisa di tag-nya dengan sempurna dan misalnya misalnya ada miss gitu ada miss barang yang gak kita ambil kok ke charge itu kita bisa otomatik tinggal delete aja tinggal delete disitu nanti mereka akan cek verifikasi juga link juga ya kan instantly instantly ini ada pertanyaan terakhirnya ini dari saya terkait Stanford ini seru nih prosesnya itu ini menarik karena penasaran juga prosesnya itu sama tesnya itu apa aja sih tesnya kan ada SPMB saya 5 tahun baru bisa masuk ke salah satu university basically sama ya dengan dengan semua university asalnya sama aja kita ada ada requirement standard walaupun itu adalah wajib tapi sebenernya itu bukan yang priority mereka ngeliat kita bisa ngasih value apa sih buat mereka terus kita bedanya apa sama peserta-peserta lain terus kita bisa kontribusi apa untuk university gitu jadi misalkan justru kayak saya ngeliat pernah ada pembalap saya pernah ngeliat ada artis saya pernah ngeliat ada siapa jadi mereka emang mencari diversification untuk student-studentnya mereka terus saya pernah nanya Amazon eh Amazon Stanford tuh apa sih yang dicari kita itu hanya mau nerima dan produce the best people dan nerima dan produce the best people kita hanya mau nerima dan produce the best people kita gak mau yang second best third best gak mau kita hanya mau kita yang ingin kita ini adalah produce the best people kita bukan world class university kita adalah the best research institutions in the world dia mengklaimnya research institutions karena mereka selalu do research-research dan mereka keep up to date apa yang harus diajarkan ke student-studentnya pada saat ini kayak sekarang si profesor itu mereka dengan dengan jelas-jelas ngomong kita ngajar case dan topik yang sama di kelas MBA sama kelas eksekutif MBA kayak kalian ini itu beda beda banget penalaunannya beda kayak ngomong ethical aja kita ngomong work ethics aja itu MBA bisa ngomong misalkan temennya lagi ngerjain kerjaan dia dari tempat lain pakai fasilitas kantor itu menurut mereka gak apa-apa menurut MBA tapi kalau menurut student-student MBA udah completely unethical sedangkan kalau di MBA itu mereka masih ada ya karena namanya masih pada muda ya masih ada apa sih setiakawan lah setiakawan masih ngelindungin temen lo gitu sebenarnya kalau student-student MBA ya lo ada yang running company ada yang emang udah former di Boeing ada segala jadi mereka emang udah melihat dari sisi atasnya yaudah tadi kalau dari sana itu pertama ya tadi ya ada MBA G-Math eh Tufel G-Math terus value misalnya kita kasih apa kontribusi apa diversification-nya apa di bisnis kita sama purchase period itu ditemukan dalam SI atau forum SI dan kemudian follow up by interview dan interviewnya interview berapa kali ini? interview itu ada by video call terus habis itu ada option untuk kita dipanggil ke sana oke semoga bisa nyusul mas ya amin 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 buat temen-temen juga kalau misalkan mau tanya-tanya dengan mas Bram ada instagramnya kan mas? ada jadi boleh agak susah gak apa-apa ya nanti biar ditulis juga di mana disini disini abm alfabravo mama underscore photos underscore nice thank you mas sukses terus semoga bisa menginspirasi temen-temen di luar sana semoga kita project kita ke silicon valley jalan nice semoga bisa nyusul ke starford see you mas see you thank you thank you thank you for coming thank you